Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Hakim pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Kuningan nah di belakang saya ini merupakan area pemakaman umum yang sangat luas sekali teman-teman dan di video kali ini saya akan menemui salah seorang wanita yang tinggal di sekitaran kuburan ini dan beliau juga buka warung disini menurut pengakuan beliau banyak kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian aneh yang pernah beliau alami selama tinggal di tempat ini karena konon kadanya ketika malam hari disini tuh sangat mengerikan sekali teman-teman seperti apa kisahnya yang penasaran ikutin terus perjalanan saya saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dipanjangkan umurnya yang masih sakit jangkat penyakitnya yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbelunas digampangkan milik rejakinya yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma diberikan keturunan yang soleh-soleha beruntuk buat kalian para janda para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini teman-teman oke kita lanjut aja berjalan menuju lokasi tempat tinggal sekaligus warung si teteh tersebut Terima kasih telah menonton! 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 suka warung di sana jadi itu warung Teteh yang di sebelah sana itu jadi tiap hari lewat sini ya Teteh oh itu warungnya yang ini ya berarti ya Teteh saya pengen ngobrol nih prihal mistis boleh nggak boleh tapi denger dari orang aja paling ya nggak papa yuk ada tempat duduk tuh Teteh duduk di sana Tetehnya nggak papa kan Teteh nggak papa nah sambil duduknya Teteh itu ada itu tuh tempat duduk tuh tuh biar Tetehnya nggak capek nggak pegel nah oke di sini aja nih nasib stop duduk Tetehnya nggak papa supportnya langsung duduk ke pemakaman nah ini saya ngobrol sama Teteh atau sama ibu siapa nih Teteh namanya sama ibu ilah ibu ilah ibu ilah ini berarti tinggal di sini udah berapa lama di sekitaran makam ini dari lahir dari lahir lahir di makam atau gimana tapi di sekitaran area pemakaman mungkin kalau buka warung itu udah berapa tahun Teteh udah ada 8 tahunan lah 8 tahun 8 tahun berarti udah cukup lumayan lama ya Teteh mungkin kalau udah 8 tahun mah udah nggak asing lagi udah nggak aneh lagi sama penunggu-penunggu kuburan di sini karena yang namanya pemakaman atau kuburan biasanya kan terkenalnya tuh akan keangkarannya banyak hantunya katanya banyak juriknya matanya betul nggak Teteh betul katanya sih nah selama Teteh buka warung kurang lebih 8 tahunnya Teteh ya 8 tahun itu pernah nggak mengalami kejadian apa saja kejadian mistis atau kejadian aneh atau orang-orang yang bercerita ke Teteh gitu Teteh paling banyaknya orang-orang yang cerita doang sih gimana tuh ceritanya yaitu yang dari pohon rangru yang gede tuh disana tuh cekat parung emang ada pohon rangru deket warung itu yang rangru rangru perandu ya itu ada cewek katanya cewek baju merah rambutnya panjang suka duduk di warung sana di warung sih Teteh jadi kalau misalkan tutup kalau malam kalau malam itu kita buka warungnya sampai jam berapa dari jam berapa sampai jam berapa dari jam 9 sampai jam 5 sore nggak sampai malam berarti yang sampai malam tuh tukang sorabi ada tukang sorabi standby 24 jam berarti nggak sampai jam 10 malam dan 10 malam itu kalau misalkan ada wanita berbaju merah itu yang duduk di warung itu dari jam berapa biasanya adanya tuh saya jam 1 sampai jam 2 jam 1 tengah malam batunya itu orang yang lewat sini tuh mau ngapain jarang-jarang kadang ada tukang bebek di sini nih suka nungguin tuh bebeknya kan takut ada yang maling kalau ada maling ya terus itu apa penglihat gitu deh lihat berang perempuan yang berbaju merah itu perempuan yang berbaju merah itu suka mengganggu misalkan ada yang lewat pakai sepeda motor atau pakai mobil suka mengganggu enggak 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 yang itu enggak tapi kalau yang biasanya tak deket apa sih bengkel suka kalau tengah malam tuh ada mobil atau motor lewat diberhentiin diberhentiin berhenti sendiri teh kontaknya mati itu Oh jadi mau tiba-tiba ya mesinnya mati sendiri itu yang ganggunya sosok apa teh ya nggak kelihatan kelihatan tahu-tahu apa motor mobil berhenti sendiri gitu Oh gitu langsung mati sendiri aja gitu kalau si wanita berbaju merah mah hanya cuman nyebrang itu ke warung saya udah warung doang itu wanita berbaju merah itu emang orang di sini tuh ada yang meninggal masih muda gitu teh yang cewek perempuan muda atau gimana matinya akibat gantung diri atau matinya karena dibunuh atau gimana teh kurang hafal kurang hafal kalau itu tapi itu wujudnya gimana katanya masih cantikkah berwujud cantik atau menyeramkan ya deh kayaknya cantik gitu nah selain wanita berbaju merah selain yang sosok yang suka mengganggu para pengendara sepeda motor itu ada apalagi tadi sini teh apalagi ya hanya udah deh nggak ada cerita yang lain mistis-mistis yang lain kalau teteh kita sendiri pernah nggak ngalamin deh eh waktu itu aja tuh ibu saya pas mau ke pasar kan kalau setengah tiga suka ke pasar itu bawa keranjang tuh di motornya tuh di kayak ada yang narik itu teh kayak narik gimana teh omas udah eh tau-tau kayak ada yang narik keranjangnya nah kita jatoh oh oh ditarik ditarik sama makhluk kaibnya nggak kelihatan tahu-tahu ada yang narik aja gitu berasanya sampai terjatuh terjungkir enggak enggak sih udah sampai teman rendah gitu aja untuk megangan kenceng kenceng pegangan ke itunya ke ojek ojek nah nah ini bercerita ojek gitu ya pernah nggak ada yang misalkan ojek yang dari mana dari kota kuningan atau dari mana misalkan ada penumpang tiba-tiba di sini ngilang atau turun di sini ada nggak cerita kayak gitu Oh nggak ada nggak ada paling yang suka diberhentiin kadang-kadang tahu-tahu mati gitu orang mana-mana cerita hampir setiap orang orang yang kira-kira nggak pernah nginjak ke sini aja gitu orang baru maksudnya orang-orang baru orang orang baru yang lewat kesini jadi kalau misalkan ke orang baru mah seperti saya nih dari hijing dari bantar ujek tiba-tiba tengah malam lewat sini itu pasti diganggu kalau orang-orang lama mah seperti si teteh udah di kategorinya enggak bakal berani mengganggu makhluk halusnya juga juga mungkin ya awang nak kuncana gitu udah manuknya gitulah manuknya bari bahasa orang turingan usman uklar video-video jenon jurik nagia gitu nyatanya terus teh kalau misalkan ini nih teh ada nggak pertanda-pertanda misalkan besoknya ada yang mau meninggal dunia atau misalkan beberapa minggu mau ada yang meninggal dunia di pemakam ini suka ada pertanda apa misalkan tanda terbang lah atau misalkan ada suara-suara aneh lah atau gimana gitu paling bunyi burung itu doang burung apa teh eh cirit uncuing teh yang bunyi tuh cirit uncuing itu yang bunyi pipit-pipit gitu itu biasanya pertanda kalau mau ada yang meninggal dunia ada yang sakit apa ada yang meninggal dunia pasti bunyi burung tersebut jadi kalau misalkan udah ada suara burung tersebut tidak lama atau beberapa hari kemudian ada yang meninggal seharilah seharian seharian pasti ada yang meninggal dikuburkan disini dikuburkan disini berarti itu seperti jenajahnya atau bukan keranda mainnya lewat enggak warung tteh lewat warung lewat kalau iya kalau itu mah kalau mau dikuburin ya lewat ini kalau disini ada nggak ada yang biasanya kan kalau misalkan mau keranda mayat lewat ada yang lempar lempar uang kayak gitu nyawet ada 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 Hai pada yang nyawet yang naik motornya sih yang lewat gitu yang nyawet Oh dipunggutin uangnya enggak kenapa nggak dipunggutin kerem kalau misalkan itu ada yang meninggal saat lagi hamil gitu ya kondisi lagi hamil atau yang gantung diri atau yang dibunuh di sekitaran sini gitu deh itu gimana sih suasana malam harinya tuh teh ya kalau di sama yang deket di rumahnya Mamorin pada itu pada pada gimana itu masih beda gitu rasanya ya cuman kalau saya ya jauh gitulah rumahnya kebunan jauh nggak deket yang meninggal eh lahiran tuh jadi biasa-biasa aja nah itu kebetulan di sebelah sana tadi di sebelah kanan ya kalau nggak salah itu ada beberapa rumah itu pemilik rumah tersebut pernah nggak ke cerita-keta cerita-cerita mistis atau gitu ya itu cerita dulu katanya yang meninggal itu yang meninggal lahiran tuh pada ketakutan tetangga-tetangganya maksudnya meninggal lahiran gimana udah meninggal di dalam kubur lahiran gitu enggak maksudnya eh pas lahiran meninggal gitu Oh jadi pas melahirkan meninggal dunia sama anaknya ya dua-duanya dikuburin Oh gitu dua-duanya sih yang ceritain itu gimana katanya ya katanya ya pada pada ngeliat gitu ngeliat apa ngeliat orang yang udah dikuburin masa sih orang yang sudah dikubur makanya kan nggak mungkin ya biasanya kan itu makorin makorin jadi tetap orang yang sudah meninggal mah nggak mungkin bisa hidup lagi bisa keluyuran di setengah malam itu mah hanya hantu untuk takut-takutin yang namanya kalau kalau dalam bahasa sudah membuat bahasa nyatanya kotbah semua sok ayah baik ceritanya Nucilakan tabrakan gitu tapi nutabrakan ayo dibitek tabrakan tabrakan ih zaman dulu itu udah lama itu gimana ceritanya itu meninggalnya mencilakanya dicempaka putih bukan cepaka putih ya apa namanya yang danau apa waktu yang di ini ya dimana daerah Jakarta orangnya orang sini rumah sekeluarga meninggal empat orang ketabrakan Oh berarti yang hidup tuh yang hidup suaminya doang sendiri pakai mobil di mobil-mobil ngecemblung masuk jurang masuk kali itu kali-kali apa sih namanya bukan kali ya danau nah itu waktu itu saya masih kecil tuh uh jadinya berarti udah tahun udah lama tahun tujuh delapan puluhan tujuh puluhan nyata ya kalau masih kecil mah Iya itu gimana ada apa gitu di sekitar sini ya kalau kan udah dimakamin ya petinya kan ditaruh di zaman dulu mah belum ada itu apa sih namanya kapil eh masjidnya kan lagi direnovasi otomatis kan itunya apa sih petinya ditaruh di masjid itu yang di renovasi tuh jadi keranda mayatnya gitu peti petinya peti jenazah peti jenazah disana ya orang-orang yang mau pada masih jadi pada takut takutnya karena apa ya karena ya dia meninggalnya itu kali enggak enggak ini berarti empat orang yang meninggal yang selamatnya cuman suaminya doang Wah ngeri ya teh ya itu kalau habis maghrib habis maghrib deh kalau hujan suka lewat katanya berempat jadi kuasa hujan rintik-rintik habis maghrib itu berempat jalan bareng hantunya itu tahu hantunya atau apa yang petigma itulah Hai mengganggain batu badannya pada hancur ya kalau kecelakaan masuk curang enggak enggak sih itu kan ngejebur ke air Oh terendam lain meninggal yang meninggal gitu deh satu keluarga berarti itu matanya oke kita Makasih nih udah waktunya yuk lanjut kemana warung kereta yang dimana itu dimana deket itu deket paham Oh gitu itu ya warung nyata ya setiap hari berarti berjalan lewat sini Iya Hai tapi untungnya enggak sampai tengah malam ya Oh cuman sampai jam 5 sore ini kenapa sih kuburan di sini teh karena sini di sebelah sini ada kuburan ya terpotong sama sawah terus di ujung sana tuh ada kuburan di sini ada kuburan Kenapa nggak nyatu gitu ya nggak tahu dari dulu juga udah begini Oh dari dulunya kayak gini ini pemakaman umum kan umum tapi punya sawah siapa ini perorangan perorangan itu itu punya uang saya punya uang teteh ini bakal dibangun rumah nggak ini juga kalau ada yang beli mau mau dijual mau dijual buat apa buat pemakaman yang enggak tahu yang belinya juga kali mikir-mikir yang mau belinya mikir dua kali gimana dijadikan ininya gitu ya soalnya ini mah gimana apa eh di sebelah kanan makam sebelah kiri makam ya ya lanjutnya jalan deh Hai berarti kalau malam itu sepi banget ya yang lewat itu jarang tapi ada pencahayaan jalankan ada sih ada ada tuh lampu-lampu lampu lampu-lampu luas sekali kita baru saja mendengarkan cerita dari teh ilah yang sejak lahir tinggal di sekitaran pemakaman sini dan kebetulan teh ilah juga buka warung di dekat pemakaman Bapak punten dan menurut pengakuan teh ilah sendiri ini disini tuh banyak orang-orang yang bercerita bahwasannya di kuburan ini tuh ada sosok hantu wanita berbaju merah keluar dari pohon rangru kalau pohon rangru ini mungkin ya pokoknya yang ini teman-teman enggak pokoknya yang ini nih yang besar ini enggak tahu yang mana ya terus wanita merah tersebut suka duduk di warungnya teh ilah ketika warung teh ilah sudah tutup dan juga pernah ada tragedi kejadian yang meninggal dunia saat lagi hamil atau pas sudah melahirkan meninggal dunia bersama bayinya dan dulu-dulunya tahun berapa tuh beberapa puluh tahun kebelakang pernah ada tragedi satu keluarga meninggal dunia dan dikebunikan disini dan hantunya tersebut suka berjalan bareng berempat katanya sih tapi walauh walam itu mah hanya cerita orang-orang saja yang pernah melihat sosok-sosok tersebut karena yang namanya Goibma emang seperti itu bisa seperti angin-angin juga kan bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat yang namanya Goibma juga sama kayak gitu terkadang orang ini bisa melihat orang lain mah nggak bisa melihat mungkin cukup sekian untuk video kali ini saya Kang Hatim pamit undur diri sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh